Jangan lupa subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Lambatnya penerapan kurikulum merdeka atau KKM di Kabupaten Lebong akan segera ditindaklanjuti melalui edanan resmi Mendikbud RI. Pada tahun 2024 mendatang, sekolah-sekolah wajib menerapkan kurikulum merdeka. Kepala Bidang Kurikulum Disdikbud, Kabupaten Lebong, Habibi, mengatakan ada keterlambatan penerapan kurikulum merdeka belajar di Kabupaten Lebong. Penerapan tahun ini belum efisien lantaran pemerintah diklaim belum mewajibkan sekolah untuk menerapkan kurikulum tersebut. Sementara awal tahun ini, Disdikbud Lebong telah menerima edaran resmi dari Mendikbud RI terkait penerapan kurikulum merdeka di sekolah secara merata di tahun 2024 mendatang. Untuk merealisasikan hal tersebut, saat ini Disdikbud mengklaim telah menindaklanjuti edaran Mendikbud ke sekolah-sekolah di Kabupaten Lebong dan akan memberikan peringatan tegas untuk segera mendaftar pada sistem implementasi kurikulum merdeka atau IKM pada link yang telah dikeluarkan Mendikbud. Lebong sendiri yang masih sedikit yang melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, itu yang pertama, itu bahwa pemerintah belum mewajibkan yang pertama itu. Kemarin itu ada link pendaftaran bahwa sekolah-sekolah disuruh mendaftar untuk IKM tersebut, sehingga dalam bentuk surah-endara itu belum diwajibkan, sehingga sekolah-sekolah itu masih kurang dorongan karena belum diwajibkan secara penuh. Saat ini baru sebanyak sembilan sekolah di Kabupaten Lebong sudah menerapkan kurikulum merdeka, dan tiga di antaranya merupakan sekolah penggerak. Tim Liputan TVR Bengkulu melaporkan.